Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bicara langsung ya dengan Menteri Agama Republik Indonesia yaitu Bapak Yakut Pak kenalkan Pak saya tukang donat dari Parung dari kecamatan Parung Bapak Tasangan Depok dan saya seorang Youtuber video saya sudah 3900 video dan insya Allah dua bulan lagi saya akan menjadi Youtuber paling produktif di dunia mengalahkan Bidipay Pak insya Allah dua bulan lagi karena targetnya satu hari saya upload 10 bulan ini berarti 10 kali 3300 kemudian bulan depan 300 600 sekarang masih 3900 berarti pada dua bulan lagi insya Allah 4500 sementara Bidipay Youtuber itu yang paling banyak videonya itu 4400 tapi itu enggak terlalu penting Pak yang penting ini ucapan Bapak yang bikin heboh gini lupa kementerian agama adalah hadiah negara untuk nadatul ulama Bapak mengatakan bahwa NU berhak atas posisi kementerian agama karena jasa dalam penghapusan tujuh kata dalam biagam Jakarta itu saya kira jasa nadatul ulama karena penghapusan tujuh kata dalam biagam Jakarta itu sebenarnya menurut saya sih ahistoris Pak enggak sesuai dengan fakta sejarah itu karena saya membaca Pak buku biografi cecak dan alam pemikiran perawatomangku sasmita itu dibahas tuntas ya paling enggak ada misteri disitu kenapa tujuh kata penghapusan tujuh kata dalam biagam Jakarta itu dibahas disitu dan juga di buku yang saya baca sekitar proklamasi karangan Muhammad Hatta dari dua buku itu enggak ada disebut-sebut jasa nadatul ulama ya NU maksudnya kalau memang representasi wakil dari NU waktu itu adalah Wahid Hashim yang masih sangat mudah itu enggak disebut-sebut jasa nadatul ulama dalam penghapusan tujuh kata tujuh kata itu yang dimaksudkan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya jadi mungkin Pak Yakut bisa menjelaskan jasa nadatul ulama dalam penghapusan itu apa padahal tokoh-tokoh Islam itu justru menyesali pencoretan itu yang dilakukan oleh Hatta pada tanggal 18 Agustus pagi kalau enggak salah ya tanggal 18 Agustus 1945 kalau saya melihat gini mungkin Pak Bapak kan memusuhi HTI ya kan dan juga memusuhi front pembelak Islam di video waktu Bapak jadi ketua Banser itu musuh Banser adalah HTI dan juga front pembelak Islam dan tampaknya kan Bapak ini ya apa namanya merasa terganggu dengan ada perkataan syariat Islam atau khilafah gitu sehingga tampaknya Pak Yakut mencoba mencari pijakan-pijakan historis pada piagam Jakarta yang berhasil dihapus dalam piagam Jakarta tujuh kata yang menimbulkan luka dalam tubuh umat Islam yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya tujuh kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu diganti dicoret diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa ya jadi saya kira untuk menjelaskan bahwa NU itu berjasa itu tampaknya agak sukar dipertahankan kalau kemudian memang banyak tokoh-tokoh yang menjalankan atau merasa terganggu dengan ucapan Bapak bahwa NU berhak mendapatkan hadiah itu dari negara karena berhasil atau berjasa dalam penghapusan tujuh kata konteksnya mungkin lain Pak ya dan jawaban dari tokoh-tokoh yang ada di media masa kemarin juga tidak menyanggut piagam Jakarta tapi justru ini hadiah untuk kalau tidak untuk umat Islam atau untuk semua agama untuk bangsa tetapi Bapak spesifik jasa NU dimunculkan dalam penghapusan tujuh kata dengan kewajiban menjalankan syarit Islam bagi pemeluk-pemeluknya adalah jasa dari nadatul uta ulama atau jasa dari wahid hashim saya kira ini perlu diklarifikasi kembali saya kira bacaan Pak Yakut mungkin ya itu mungkin bacaan saya yang kurang kurang luas ya soal kasus tujuh kata yang dicoret dalam piagam Jakarta itu jadi saya kira ya Mbok jangan begitu lah Pak jangan mencari pinjakan-pinjakan historis untuk kebencian Pak Yakut terhadap frasa syariat Islam yang diusung oleh Fronjumlah Islam juga diusung oleh HTI mungkin begitu ya Pak ya sorry kalau salah saya bacaan teman-teman saya juga banyak kan tuang donat gak ngerti soal piagam Jakarta Pak pedagang-pedagang es pedagang-pedagang cireng pedagang-pedagang martabak telur yang dibawa itu di dekat SD itu juga gak paham sih sebenarnya soal piagam Jakarta dan gak paham juga ada jasa NU dalam penjeletan tujuh kata dalam piagam Jakarta itu Pak bahas yang lain aja Pak banyak anak-anak banyak anak-anak sanawiyah yang gak bisa ngaji Pak banyak anak-anak sanawiyah banyak saya guru ngajilah banyak anak-anak Islam yang gak bisa ngaji itu bagaimana sih juga di sekolah Islam di madrasah banyak yang gak bisa ngaji di sanawiyah banyak yang gak bisa ngaji gimana itu Pak mungkin saya usulkan ada kurikulum masuk bahasa Arab diajarkan cara menulis bahasa Arab dan terus bagaimana itu harus udah buta huruf apa udah bebas buta huruf Arab mestinya kelas 2 SD itu ini mah kelas ya malah anak kita itu Pak kelas berapa anak murid saya itu baru 15 tahun 16 tahun 17 tahun baru ikor 4 itu gimana kementerian agama itu menyelesaikan masalah yang bertahun-tahun gak kelar-kelar saya dulu lulusan SMA juga gak bisa ngaji itu udah dipikirin Pak dipikirin program apa crash program kayak apa kayak dana ada coba aja di cek tuh anak-anak SMP SMA orang-orang Islam anak-anak Islam kita gak bisa ngaji di kampung ini sama jangan ngurusin yang jauh-jauh Pak mohon maaf lahir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terjuang di semesta bersabar dengan kesabaran yang indah aku ngomong yang orang sistematis orang fokus orang jelas serobok lah serobok lah terjuang di semesta terjuang di semesta yang lebih baik terjuang di semesta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati